Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, kembali lagi di channel Miss Belajar Bersama Miss Novi, belajar lebih mudah dan menyenangkan Yuk kita belajar operasi campuran bilangan pecahan Welcome back with Mad Class Don't forget to subscribe to support this channel Thank you Oke, kita kenali dulu yuk jenis-jenis pecahan Yang pertama ada pecahan biasa Contohnya 3 per 4, 7 per 8, 6 per 9, dan seterusnya Selanjutnya ada pecahan campuran Dicampur dengan bilangan bulan 3 per 4 3, 3 per 4, dan 4, 4 per 5 Selanjutnya ada pecahan desimal Dengan ciri-ciri ada komanya Yaitu 3,56, 0,5 Selanjutnya ada pecahan persen Per 100, 70%, 35% Yuk kita ke latihan soal Tentukan hasil dari 0,58 ditambah 1,2 Dibagi 6 per 15 Dikurangi 1 per 6 Karena disini adalah operasi campuran Maka kita lihat dulu Apakah ada pembagian dan perkalian terlebih dahulu Kalau ada kita selesaikan dulu Pembagian atau perkaliannya baru Penjumlahan dan pengurangan Oke kita bagi 1,2 dibagi 6 per 15 terlebih dahulu Kita jadikan kepecahan biasa 1,2 menjadi 12 per 10 Karena ada 1 angka di belakang koma Maka per 10 Lalu selanjutnya Kita jadikan keperkalian Namun kita balik pecahan yang belakangnya Yaitu pembilang menjadi penyebut Penyebut menjadi pembilang Nah setelah itu Kita bisa coret mencoret 12 kita coret dengan 6 Sama-sama dibagi 6 12 dibagi 6 sama dengan 2 6 dibagi 6 sama dengan 1 Lalu kita coret lagi 15 dengan 10 Sama-sama kita bagi 5 15 bagi 5, 3 10 dibagi 5, 2 Selanjutnya kita kalikan Atas dengan atas Bawah dengan bawah 2 kali 3 sama dengan 6 2 kali 1 sama dengan 2 6 dibagi 2 sama dengan 3 Selanjutnya kita selesaikan yang penjumlahan Karena penjumlahan dan pengurangan Lebih dulu penjumlahan Maka kita jumlahkan dulu ya 0,58 ditambah 3 Nah supaya tidak bingung Kalian bisa menambahkan 0,2 di belakang 3 Supaya sama-sama ada 2 angka di belakang koma Lalu kita hitung secara bersusun Dari belakangnya 8 ditambah 0 sama dengan 8 5 ditambah 0 sama dengan 5 Dan 0 ditambah 3 sama dengan 3 Jangan lupa untuk menambahkan komanya Koma lurus dengan koma ya tentunya Nah yang terakhir Kita kurangkan dengan 1,6 Hasil 3,58 Kita kurangi 1,0 Kita tambahkan seperti tadi 0 di belakang 6 Supaya ada 2 angka di belakang koma Sama-sama di 2 angka di belakang koma ya Kita kurangkan 8 dikurangi 0 sama dengan 8 5 dikurangi 6 Bisa nggak ya? Nggak bisa ya Jadi kita ubah 5 menjadi 15 15 dibagi 6 Dikurangi 6 sama dengan 9 3 takdikan dipinjem oleh 5 Jadi 3 menjadi 2 Lalu kita kurangkan 2 dikurangi 1 sama dengan 1 Jadi hasilnya adalah 1,98 Lanjut Soal nomor 2 Tentukan hasil 0,42 Dibagi 0,6 Dikurangi 0,65 Kali 1 13 Karena disini Pengurangan di tengah-tengah Kita kerjakan seperti ini Ada 2 kali operasi hitung Pertama Kita bagi dulu Kita jadikan kepecahan biasa Menjadi 42 per 100 Dibagi 6 per 10 Seperti biasa Kita kalikan Namun kita balik Menjadi 10 per 6 Lalu kita corek 0 dengan 0 di atasnya 42 dengan 6 Sama-sama kita bagi 6 42 dibagi 6 7 6 dibagi 6 1 Lalu yang atas Dikalikan yang atas Yang bawah Dikalikan yang bawah Mendapatkan hasil 7 per 10 Lalu kita hitung operasi selanjutnya Yaitu perkalian 0,65 menjadi 65 per 100 Kenapa per 100? Karena ada 2 angka Di belakang koma ya Dikalikan 1 per 3 Kita corek 65 dengan 13 Sama-sama kita bagi 13 65 dibagi 13 5 13 dibagi 13 Sama dengan 1 Lalu kita kalikan Menjadi 5 per 100 Oke Sudah ketemu 2 operasi bilangannya Lalu kita kurangkan 7 per 10 Dikurangi 5 Per 100 Karena ini pengurangan Kita samakan penyebutnya Terlebih dahulu Menjadi 100 semua 10 Menjadi 100 Dikalikan 10 Maka yang atas juga Dikalikan 10 7 kali 10 Sama dengan 70 Dan yang ini tetap ya Karena penyebutnya tetap 100 Lalu kita kurangkan Menjadi 65 Per 100 Kita sederhana Masing-masing Dibagi 5 65 dibagi 5 13 100 dibagi 5 20 Ada jawaban selanjutnya Kalian bisa Dari 65 Per 100 Dijadikan kepecahan Desimal Menjadi 0,65 Jadi jawabannya adalah 0,65 Atau 13 Per 20 Sama-sama Jawabannya benar Oke Terima kasih sudah menonton Thanks for watching Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Bye-bye